Tiga para pembicara yang keren-keren Ini juga adalah hal ini DTMTF Ada yang cojo dari Singapura ya Lalu kemudian juga Raisa Ustar katanya Bidang NG Pelesi Mas Kondisi Upan Mas Eri ya Tapi loh baginya kita baru ya Kemudian juga ada Mas Nur Setianto Dan Mas Nur Pajri Nah saya bersyukur Bisa hadir di Komunitas Kamase ini Ini adalah komunitas mahasiswa yang menurut saya Keren sekali Kamase Dan pada hari ini mereka merayakan Sweet 17 Jadi usianya bisa sampai 17 tahun Nah yang menarik itu adalah Tadi rasa-rasanya judulnya itu ide energi Ide energi Saya terbayar seperti ideologi Ini berarti energinya besar sekali Satu dua Secara apa? Coal Coal coba tubara Dipangailah coal Bukan karena kayu ini habis Kayu masih banyak Tapi orang mulai bisa menambang Coal Kemudian coal mulai turun Masuklah minyak Apa coal ini habis? Enggak Karena orang mulai bisa menambang Nah itu time Minyak pasti Akan Masih ada Tapi terlalu di baru Yang lain gitu Jadi minyak Dalam opini saya Enggak akan habis Tinggal di maju Saya akan ngambilnya aja Makin susah Makin mahal Dan ini adalah sebaran Sebaran Ini saja Sudah ada orang yang menguat Tentang misalkan 0,1 Atau 0,2 Dolar per waktu Sel surya Di saat ini Dan Dengan Dia semakin banyak dipakai Harganya juga akan Makin lebih murah Nah pertanyaan berikutnya adalah Kira-kira Bifi ini Bisa gak Suatu saat nanti Akan menjadi Sumber energi Utama Di dunia Misalkan Kita lihat saja Pada Di Indonesia ini Pembangkitan listrik total Dari semua sumber daya Dari fosil itu Sekarang 200an Terawak aur Ber tahun Ini untuk dari semua Semua sumber daya Dari yang kita Pakai saat ini Ini Mungkin Kecil Untuk Ukuran Indonesia Karena Untuk Malaysia yang jauh Dan kecil Saja dari kita Sudah 147 Ini misalkan Kita Pada siang hari Suhu di dalam ruangan itu Jauh lebih tinggi Daripada suhu di luar Kalau suhu di luar 32 Bisa 36 Seperti di dunia 36-34 Bisa dibayangkan Bagaimana orang bisa Kemudian bertahan dengan Apalagi kalau itu Maki di Tambah mengunggungi Karena kalau Atau dengan alat listrik Bersanya Kalau teman-teman Seperti yang mengetahui Manusia itu Menulakan panas Ini bernafis Dari alat listrik Bersanya Itu juga panas Itu bisa bertambah Parah lagi Ternyata Memang mungkin Tidak jelasan Untuk Memanggungan Saktor lingkungan Contohnya Dia tidak ada setting Teman-teman lihat ini Radiasi masuk Atau begitu saja Panas Padahal radiasi matahari Itu tinggi sekali Di Indonesia Bisa sampai 1100 Sampai 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 Dengan Seperti itu Jelas Itu akan Terpanas Dan kemudian Ternyata Juga ada Cross ventilasi Tidak Maksimal Saya yakin Teman-teman Semua Pasti Jauh lebih bisa Jauh lebih bisa Jauh lebih baik Dari kami Kami itu Enggak hebat Yang hebat itu adalah Teman-teman Yang support kami Serta Bapak-Ibu Kiro dosen Yang sering Marahin kami Ini hapus Dulu Dulu kami Tukang bolus kuliah Mampu Saya harus di jual Sekarang Tukang bolus kuliah Dikit absen Dikit rasing Uang bete Uang bete Tapi ya Itu prosesnya Mungkin kami besar Dari Mengulang Saya jadi pintar Karena mengulang Saya gak mau Jadi agak-agak Gimana Jadi kita Sampai Buat saya itu Kami akan sangat Bahagia Kalau teman-teman lain Sepulang dari sini Bisa Terinspirasi oleh Apa yang kita lakukan Membuat sendiri Apa yang harus Teman-teman bikin Tidak harus sama dengan kami Setelah itu Silahkan bertemu Dengan adik-adik kita Yang berkongsi Sampai-sampai Ini Untuk berkolaborasi Keluarga Yang lain Dan saya yakin Saya yakin Pasti lebih bagus Dari apa yang sudah Kami akan sampai saat ini Teman-teman yang dibakang Semuanya Yang kami akan Aktif hari ini Adalah Pintas terbaik Yang ada Saat ini Untuk kami Dan Kami tidak pernah Menganggap Mereka semua itu Sampai adik-adik Angkatan Tapi sebagai Keluarga muda Kami yang baru Jadi jangan heran Kalau nanti Di sama kami ini Manggil Pak Doktor itu Bukan Pak Tapi Cok Cuman di kamar saya Maksudnya gini We are family Kita bukan sebuah Pinses yang Rigid Formal Saya pikir itu Betul-betul Dia lebih baik Cair Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video